Hai assalamualaikum pakabar YouTube kalian lihat ini sedang mencarger aki kering 12 volt alat ini akan mati sendiri pada saat tegangan baterai mencapai 13,65 volt ya indikatornya berubah menjadi merah artinya proses charger sudah berhenti setelah tegangan baterai mencapai 13,65 volt bagaimana rangkaian sederhananya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara mensubscribe karena saya juga baru pertama kali seperti ini saya menggunakan trafo CT pada tegangan 12 volt AC tapi pengisiannya lambat sekali akhirnya saya rubah saya gunakan tegangan 15 volt AC dan berhasil saya gambar berulang saja jadi saya menggunakan tegangan 15 volt AC dan hasilnya memuaskan karena CT cukup menggunakan dua buah dioda dan saya gunakan kapasitor 2200 mikro 25 volt dan pada outputnya terbaca sekitar 18 volt DC rangkaian ini harus pengisian normalnya kira-kira 300 mAh dan ini rangkaian cut offnya akan saya gambar sesuai aslinya saja biar mudah pertama relaynya seperti ini kemudian potensiometernya ini nilainya 1 kilo ohm lalu kaki tengah potensio dihubungkan ke saklar tetap relay lalu transistor saya gambar skematiknya saja emitter sambung ke salah satu kaki potensio kolektor kalian sambung ke kaki input tegangan dan relay dan basisnya dihubungkan ke sini lalu led led red dan led hijau kathodenya ke relay dan anodanya digabung lalu resistor pembatas arus lab ke ground saya gunakan 1 kilo ohm tapi ini kalian lebih baik perbesar saja kira-kira 2 kilo ohm R yang ke basis transistor saya hubungkan disini nilainya 10 kilo ohm lalu ini digabung sudah ini merupakan tegangan input positif dan yang ini tegangan output ke aki dan ini ground atau negatif in maupun out ini in out oke sudah selesai mudah bukan rangkaian ini sudah saya coba cut off nya pada saat tegangan akinya mencapai 13,65 volt dan mencarger kembali pada saat tegangan akinya mencapai 12,4 volt jadi ini kalian sambung disini ke sini krona juga dan ini ke aki saya gambar dulu akinya Hai positif negatif Hai ground Hai positifnya kalian sambung ke sini Hai Oke sudah lengkap Hai selamat mencoba terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beri